Bismillahirrahmanirrahim Kenaga uap merupakan pembangkit listrik yang paling sering dibangun di Indonesia Hal ini tidak terlepas dari sumber daya batu bara yang dimiliki oleh Indonesia Di mana sumber daya batu bara nasional di Indonesia sangat melimpah dan dapat bertahan sampai 76 tahun ke depan menurut data di SDM tahun 2018 Teknologi Supercritical Boiler merupakan salah satu teknologi yang memiliki nilai thermal efisiensi yang besar Yaitu dinilai 38-45% Hal ini menyebabkan pemilihan pembangkit listrik tenaga uap pada masa sekarang ini Lebih memfokuskan pada teknologi supercritical maupun ultra supercritical Karena memiliki nilai efisiensi yang lebih besar dari subcritical dan lainnya Salah satu komponen yang penting pada teknologi supercritical adalah komponen yang dinamakan economizer Economizer sendiri merupakan permukaan perpindahan panas yang berfungsi untuk menaikkan temperatur sebelum masuk ke waterwall pada unit supercritical power plant Dalam siklus pembangkit listrik tenaga uap Yaitu terdiri dari yang pertama ada boiler Kemudian ada turbin uap Kemudian ada komponen kondensor Dan disini ada pompa Yang mana komponen-komponen utama ini ditunjang dengan komponen-komponen lain yang penting Yang salah satunya adalah economizer Yang berada sebelum masuk ke waterwall Yaitu yang berada di boiler Economizer sendiri Jika dilihat dari samping maka akan terlihat berposisi di bagian ini Yaitu bagian sebelum masuk ke furnace Dimana ini aliran Masuk ke sini Kemudian untuk skemanya dan prinsip kerja sederhananya Dimana economizer itu sendiri Di dalam pipa-pipa economizer Terdapat air Yang mana mengalir Dan di bagian luarnya itu Ada Gas buang yang mengalir Akibat dari perbedaan temperatur Antara gas buang yang ada di luar pipa Dan air yang ada di dalam pipa Maka akan terjadi perpindahan panas Baik secara konduksi Radiasi maupun konveksi Dari gas buang Menuju ke air yang mengalir Di dalam economizer Tahapan-tahapan Dalam perancangan economizer Dimulai dengan simulasi Dengan menggunakan software basic design Yang mana hasilnya harus memiliki nilai Net power sama dengan 660 megawatt Dan tekanan di antara 22,1 megapaskal Sampai dengan 30 megapaskal Jika tidak maka diulang Jika ya Maka akan didapatkan data basic design Setelah didapatkan data basic design Maka ditentukan dimensi dan pemilihan material terlebih dahulu Yang mana nilainya diasumsikan Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan Yang saling berhubungan Pada suatu software Yaitu Excel Yang mana nanti hasil Hitungan tersebut Ada parameter-parameter Yang dijadikan standar Seperti kecepatan air Kemudian kecepatan oximum gas Dan lain sebagainya Jika nilai-nilai ini sudah terpenuhi Maka Proses selanjutnya adalah Menggambar Menggambar design economizer Kemudian setelah itu Masuk ke tahap analisis Dan akhirnya selesai Hasil simulasi basic design Itu Didapatkan data-data basic design Yang diantaranya Ada data inlet air Kemudian ada outlet air Kemudian ini data Di luar pipa Yaitu data Flu gas Atau gas buang Hasil perancangan Didapatkan bahwa Desain untuk economizer Yang bertipa Counterflow Dan Susunan pipanya inline Dengan Jenis pipa Bertube Dan horizontal Dipakai material SA213T12 Dan parameter-parameter Lainnya Seperti Diameter luar Bernilai Seperti Pada Tabel Di depan Ketebalan Dan juga Diameter dalam Kemudian disini ada Panjang Tinggi Lebar Kemudian jarak Antar pipa Sebaris Dan Lain sebagainya Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Disini ada Gambar hasil perancangan Ada Panjang Ada lebar Ada tinggi Dan disini ada Yang diperbesar Bagian A Maka akan terlihat Seperti ini Bagian D Akan terlihat Seperti ini Kemudian bagian B Akan terlihat Seperti ini Dan disini ada Parameter-parameternya Yang tadi Yang tadi telah Disebutkan Kemudian Analisis Rancangan Itu Mengacu pada Yang pertama Persen error Yang mana Ini membandingkan Antara Key plan Hasil dari Simulasi Basic design Kemudian Disini ada Key design Yang mana U Itu Memakai rumus Ini Dan memiliki Nilai-nilai Diameter Atau parameter-parameter Yang ada Pada dimensi Economizer Sehingga Hasil Dari key ini Dengan key ini Idealnya itu Harus sama Didapat Hasil Persen error Adalah 0,02% Maka Rancangan Dapat Dikatakan Berhasil Kemudian Disini ada Evaluasi Ketebalan pipa Harus Yang mana Ketebalan pipa Rancangan harus Lebih besar Dari tebal pipa Minimum Disini Tebal pipa Rancangan Itu Lebih besar Dari tebal pipa Minimum Maka Statusnya Aman Kemudian Evaluasi Jenis materialnya Disini Stress material Dan juga Allowable stress material Stress materialnya Itu Harus Lebih kecil Dari Allowable stress material Disini Dilihat Ini Lebih kecil Dari ini Maka Status aman Area kerja Economizer Itu Ada Di sebelah kiri Yang diringkari Warna biru Nah ini Ada Garis warna hijau Dan status Dari Fluida kerja Di dalam pipanya Adalah Liquid Atau cair Bertekan Yang pertama Bahwa Economizer Dengan tipe Bertub Dan susunan Pipa E-Land Pada Pembangkit Disi tenaga Warp Supercritical Kapasitas 660 Megawatt Berukuran Dimensi 23,8 Meter Kali 1,8 Kali 20 Meter Economizer Ini Dapat Menaikan Temperatur Dari 304 Ke 343 Derajat Celsius Kemudian Area kerja Economizer Pada Suatu Diagram Temperatur Terhadap Entropi Berada Di Luar Kubah Sebelah Kiri Yaitu Di Jona Pasacair Yang Mana Status Atau Pasacair Perlidak Itu Adalah Compression Liquid Atau Cair Bertekanan Terima Kasih Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kami Dari Politeknik Negeri Bandung Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami